Pemirsa calon Gubernur Jakarta Rituan Kamil dan sang istri Atalia Praradya mencoblos di TPS 23 Jambelit, masuk kami cium bulat Cidadat, Kota Bandung pada Rabu 27 November 2024. Rituan Kamil datang kekediamannya dari Jakarta pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Parat di Jalan Gunung Kencana, Rancabentang, Cidadat, Kota Bandung, Jawa Parat. Untuk informasi lebih lengkapnya, Pemirsa, kita telah terhubung bersama Rekan Andri Prilatama, jurnalis dari Puncapar yang akan laporkannya untuk Anda. Rekan Andri, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda, Rekan. Rituan Kamil sempat diwawancari oleh awal media yang memang sudah menunggu di sediamannya itu, dan dia menyampaikan beberapa harapan terkait jalannya Pesodemokrasi ini, dan juga sempat Rituan Kamil pun menyampaikan harapannya kepada pemimpin Jawa Barat nanti yang akan tercili, yang tentunya akan melanjutkan kepemimpinannya ketika dia menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Dan Emil pun sempat mengharapkan bahwa siapapun nanti pemimpinnya di Jawa Barat itu bisa melanjutkan program-programnya yang positif. Dan tadipun Emil sempat disinggung terkait optimisme di Pilgrup Jakarta sendiri. Emil pun merasa optimis, apalagi tadi pagi sempat Rituan Kamil pun sempat bertemu dengan Ketua Umum Gorkal, Yami Bahlil, dan menyampaikan apresiasi terima kasih kepada Ketua Umum Gorkal tersebut atas dukungannya selama ini, terutama dalam pencalonannya di Pilgrup Jakarta. Dan tadipun Ridwan Kamil mencobot bersama sang istri, kemudian setelah itu serangkaiannya dia mendatangi ibundanya di wilayah Sigadung, dan kemudian kembali ke Jakarta untuk meninjau hasil penghitungan cepat. Dan sejauh ini di TPS 23 itu sudah berjalan penghitungan suara untuk hasil grup Jawa Barat dan tadi hasilnya sempat didapatkan bahwa pasangan Deddy Mulyadi dan juga Erwan Sepiawan unggul dari pasangan-pasangan lainnya, di mana jumlah perolehannya itu Deddy Mulyadi dan juga Erwan Sepiawan mendapatkan perolehan suara 188, dan juga kemudian disusul Ahmad Syairu dan juga Ilham Bagusi sebanyak 141 suara, kemudian pasangan baik JG Ronald maupun ACF kita itu makin-makin mendapatkan kita 12 suara, dan juga suara tidak sah itu sebanyak 6 suara. Mungkin itu penduduk Sina yang bisa disampaikan.